Pemirsa empat warga negara asing asal Tiongkok dideportasi dari kota Balikpapan melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pada Senin Sore. Mereka dideportasi dengan pengawalan dua petugas imigrasi lantaran tidak mengantongi paspor. Empat warga negara asing asal Tiongkok masing-masing Li Zik Hiang 44 tahun, Wang Yong 33 tahun, Zhao Min Zhao 29 tahun, serta Ding Su Buo 42 tahun dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 kota Balikpapan melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada Senin Sore. Keempatnya dideportasi karena melanggar batas waktu tinggal yang seharusnya 60 hari menjadi 3 bulan. Sebelumnya mereka diamankan dari tempat penginapan sebelum ditempatkan di rumah detensi imigrasi sembari menunggu waktu deportasi. Mereka dipulangkan menggunakan maskapan Lion Air tujuan Jakarta dikawal dua petugas imigrasi. Selanjutnya, keempat warga negara Tiongkok ini akan dipulangkan ke negara asal mereka menggunakan maskapai China Southern pada selasa dini hari. Kantor imigrasi kelas 1 kota Balikpapan Tengah gencar melakukan razie terhadap warga negara asing. Sebelumnya, satu warga negara asal Singapura juga telah dideportasi karena menyalahi aturan izin tinggal. Dari Balikpapan, Bukmin Najis memberitakan.